Eternal Secret King Season 135 Bab 1341, Membunuh Jangan panggil aku seperti itu. Kedengarannya menjijikkan. B. Ming Sue melirik Namong Yu dan berkata dengan dingin. B. Asteris Touch, Jangan tidak tahu berterima kasih. Di belakang Namong Yu ada tiga penggarap pendirian yayasan. Mereka semua adalah pelayan Namong Yu dan salah satu dari mereka mengutuk B. Ming Sue dengan keras. Tatapan B. Ming Sue beralih ke pelayan tanpa suara. Namong Yu tersenyum lembut dan tidak jengkel. Sue R. Alasan mengapa aku memanggilmu seperti itu adalah karena aku ingin memberimu kesempatan karena hubungan kita di masa lalu. Kamu orang yang pintar, Anda harus mengerti bahwa saya tidak punya banyak kesabaran tersisa. Meskipun Namong Yu tersenyum, nadanya dingin. Tidak ada hubungan masa lalu di antara kita. B. Ming Sue melambaikan tangannya. Jika tidak ada yang lain, kalian bisa pergi. Meninggalkan. Ekspresi Namong Yu menjadi dingin. B. Ming Sue, jika kamu tidak memberitahuku rahasia keluarga bangsawan B. Ming, aku punya banyak cara untuk berurusan denganmu. Kau sudah lumpuh. Meskipun aku tidak menyukaimu, para pelayan yang mengikutiku menyukaimu. Itu adalah pemikiran yang sangat keji. Bahkan Suzimo menyipitkan matanya dengan kilatan niat membunuh saat mendengar itu. Namun, dia tidak punya niat untuk menyerang. Itu adalah cara yang sama Dai Yue memperlakukannya di masa lalu. Kecuali B. Ming Sue melawan kekuatan yang tak terbendung, dia tidak akan ikut campur dan hanya akan membiarkannya menyelesaikannya sendiri. Hei hei. Tatapan pelayan keluarga menjelajahi tubuh B. Ming Sue dengan berani dan dia tersenyum jahat. Gadis kecil, bagaimana kalau kembali bersamaku? Aku jamin aku akan sangat menyayangimu. Pelayan lain berkata sambil tersenyum, Hutua, jangan ambil semuanya untuk dirimu sendiri. Kami juga menunggu untuk berpesta dengannya, saudara. Petik 2. B. Ming Sue tetap diam dan mengalihkan pandangannya ketiga pelayan. Namong Yu berkata dengan acu ta acu, B. Ming Sue, jika aku membawamu pergi dan menghadiahkanmu kepada pelayanku, tidak ada seorangpun di keluarga bangsawan B. Ming yang berani menghentikanku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Katakan padaku rahasianya. Ini adalah kesempatan terakhir anda. Di seluruh kota B. Ming, yang terkuat hanya ada di alam Naschen Sol. Meskipun itu adalah alam kultivasi yang lebih tinggi daripada Namong Yu dan dia hanya dari garis keturunan keluarga bangsawan Namong, tidak ada klan B. Ming yang berani menghentikannya. B. Ming Sue tanpa ekspresi saat dia berkata perlahan, Namong Yu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir juga. Jika kamu berbalik dan pergi sekarang, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia, Namong Yu tertawa karena marah. Kamu ingin menyelamatkan hidupku sebagai orang cacat. Oh. Dia sampai pada sebuah kesadaran. Aku ingat sekarang, Anda tampaknya telah mengembangkan beberapa marsial dao omong kosong. Mengapa? Apakah Anda berhasil mencapai penguasaan yang lebih besar setelah lebih dari satu tahun? Apakah itu sebabnya kamu berani mengancamku sekarang? Petik 2. B. Asteris Tej. Kamu pasti memiliki keinginan mati. Beraninya kau memprovokasi tuan mudaku. Tuan muda, mari kita kalahkan sel Asteris Tej itu. Tiga pelayan menonjol satu demi satu dan menatap Beiming Sue dengan niat jahat. Mereka mencibir dan menunggu perintah Namong Yu. Namong Yu adalah satu-satunya yang saya beri kesempatan. Tatapan Beiming Sue dingin saat dia melihat ketiga pelayan tidak jauh dan berkata perlahan, Adapun kalian bertiga, tidak ada dari kalian yang akan pergi hari ini. Beiming Sue memiliki garis keturunan keluarga bangsawan Beiming. Meskipun klan Beiming telah jatuh, dia masih memiliki harga dirinya. Kalau tidak, dia tidak akan bentrok dengan Dong Fang Si karena harta karun. Selanjutnya, Beiming Sue telah mengembangkan marsial dao selama lebih dari satu tahun dan tekadnya telah menjadi lebih kuat dan lebih teguh. Marsial dao mengizinkan seseorang untuk membalas dendam dan membalas rasa terima kasih sesuai keinginan mereka. Tiga pelayan berbicara tanpa menahan diri dan membuat komentar kotor padanya. Beiming Sue sudah dipenuhi dengan niat membunuh dan tidak berniat membiarkan mereka pergi. Kamu masih berani mengancam kami. Seorang pelayan mengungkapkan ekspresi ganas dan menamparkan tas penyimpanannya. Saat dia memanggil pedang terbangnya, pandangannya kabur dan sesosok tubuh menyerbu. Itu terlalu cepat. Dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Bang! Beiming Sue melangkah dan tiba di depan pelayan rumah. Dia mengulurkan tangan dan meninju yang terakhir di dada. Itu bukan teknik yang brilian, hanya pukulan langsung. Namun, pelayan itu tidak bisa bertahan melawannya dan dikirim terbang seperti panah, membanting ke dinding halaman. Mata pelayan itu melebar tidak percaya. Dadanya runtuh dan dia meluncur ke bawah dinding perlahan, tidak lagi bernapas. Pukulan biasa dari Beiming Sue menghancurkan tulang di dada pria ini. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di dinding di belakang orang itu. Kekuatan pukulan itu sangat menakutkan. Set! Dua pelayan lainnya tersentak ketika mereka melihat itu. Meskipun mereka adalah penggarap pendirian yayasan, mereka masih terkejut ketika melihat ledakan yang mengerikan itu. Dalam keadaan linglung sesaat itu, Beiming Sue telah tiba di hadapan pelayan lain. Dia mengulurkan telapak tangannya yang halus dan lembut dan menamparkan bagian atas kepala pelayan itu. Jepret! Leher pelayan itu langsung patah. Kepalanya didorong ke dadanya oleh telapak tangan Beiming Sue dan dia mati di tempat. Be asteris tec, kakamu! Pelayan terakhir sudah ketakutan dan tidak bisa berbicara dengan benar. Beiming Sue datang ke hadapan orang itu dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu harus bergabung dengan mereka sehingga kalian semua dapat menemani satu sama lain di neraka. Iyak! Beiming Sue mengulurkan tangan dan menamparnya. Kepala orang itu berputar di lehernya lebih dari sepuluh kali sebelum berhenti. Dia sudah mati. Dengan bunyi gedebuk, mayatnya jatuh ke tanah. Seluruh proses hanya mengambil tiga napas. Tiga penggarap pendirian yayasan meninggal di tempat. Su Zimo menganggup tanpa suara. Ketika dia diam, Beiming Sue tampak seperti gadis yang lembut dan lemah. Namun, jika sampai berkelahi, dia memutuskan untuk membunuh. Gerakannya bersih tanpa ragu-ragu. Mengaung. Baru sekarang Namong Yu menyadarinya. Macan tutul darah Zamrut di bawahnya mengeram dan meraung mengancam ke arah Beiming Sue, tapi dia tidak berani maju sembarangan. Sebagai iblis, mereka adalah yang paling tajam menuju bahaya. Meskipun Beiming Sue tidak melepaskan kidarahnya sepenuhnya sebelumnya, dia masih mengungkapkan sebagian darinya. Macan tutul darah Zamrut merasakan aura berbahaya datang dari Beiming Sue. Itu adalah perasaan yang bahkan lebih menakutkan daripada menghadapi binatang buas berdarah murni. Oleh karena itu, meskipun leopard darah Zamrut berada di ranah inti emas, ia tidak berani bertindak gegabuh. Pada saat Namong Yu menyadari apa yang terjadi, ketiga pelayan itu sudah mati. Sudah terlambat bahkan jika dia ingin menyelamatkan mereka. Beiming Sue, beraninya kamu. Ekspresi Namong Yu gelap saat dia melepaskan auranya sebagai inti emas dan berkata dengan dingin, beraninya kau membunuh pelayanku. Apakah kamu benar-benar lelah hidup? Petik 2. Membunuh pelayanmu hanyalah permulaan. Tatapan Beiming Sue mendarat di emerald glut leopard saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak suka ketika binatang itu meneriakiku. Sebelum kalimatnya selesai, dia menyerang. Bab 1342, Pedang Patah Mengaung Merasakan bahaya, macan tutul darah Zamrut mengerahkan kekuatan di anggota tubuhnya dan meledak dengan kidarah sebelum Namong Yu memberi perintah untuk menghindar ke samping. Sebagai sisa binatang purba, macan tutul darah Zamrut paling mengandalkan kecepatan. Namun, meskipun cepat, Beiming Sue bahkan lebih cepat. Astaga! Kidarah Beiming Sue juga menyebar. Faktanya, dia bahkan tidak mengedarkan kidarahnya hingga batasnya. Dengan sedikit sirkulasi, dia melepaskan kekuatan yang mengejutkan dan mengejar leopard darah Zamrut dalam sekejap mata. Beiming Sue berdiri di depan emerald glut leopard. Dia tampak sangat kurus dan bahkan tidak setinggi anggota tubuhnya. Namun, macan tutul darah Zamrut merasakan aura ganas melonjak ke arahnya, seolah-olah itu tidak menghadapi seorang gadis manusia, tetapi binatang buas berdarah murni. Leopard darah Zamrut membuka mulutnya dan memamerkan taringnya yang mengancam. Mereka bersinar dengan kilatan dingin dan menyerang Beiming Sue dengan kejam. Ekspresi Beiming Sue tidak berubah saat dia mengulurkan tangan dan meraih leher leopard darah Zamrut sebelum bisa menutup mulutnya. Binatang buas yang tersisa seperti ini memiliki kekuatan gigitan yang paling kuat. Namun, bahkan dengan kekuatan penuhnya, emerald glut leopard tidak bisa menggigit. Sebaliknya, mulutnya terbuka semakin lebar dengan tarikan Beiming Sue. Oh, oh! Leopard darah Zamrut memiliki ekspresi sedih. Keganasan awalnya telah lama menghilang saat mengeluarkan suara memohon dari kedalaman tenggorokannya. Be asteris touch, beraninya kamu. Namong Yu sangat marah dan menamparkan tas penyimpanannya, memanggil pedang terbang dan menyuntikkan energi roh ke dalamnya. Pedang bersinar dengan empat lampu roh dan bersinar terang. Itu adalah senjata roh tingkat tertinggi. Sebagai keturunan agunan dari keluarga bangsawan Namong, sudah jarang baginya untuk memiliki senjata roh kelas atas. Saat Namong Yu memanggil pedang terbangnya, Beiming Sue mengerahkan kekuatan di kedua lengannya. Bersin. Darah berceceran melalui kehampaan. Binatang sisa kuno inti emas, macan tutul darah Zamrut, dibelah menjadi dua oleh Beiming Sue dengan tangan kosong. Ledakan. Mayat leopard darah Zamrut jatuh ke tanah, menciptakan debu yang mengepul. Itu sudah mati, hanya menyisakan tubuh besarnya yang berkedut tanpa sadar. Namong Yu tidak mengharapkan ini dan hampir terbalik dan jatuh. Dia tidak membayangkan bahwa Beiming Sue, seseorang yang inti emasnya lumpuh, akan begitu kuat sehingga dia bisa merobek sisa binatang purba menjadi dua. Bahkan beberapa paragon dan inkarnasi monster dari sekte super di dunia kultivasi yang berspesialisasi dalam tempering tubuh mungkin hanya pada level ini. Pergi. Namong Yu berteriak dan mengetuk jarinya dengan lembut. Berdebur. Sinar pedang melintas dan pedang terbang kelas tertinggi tiba di hadapan Beiming Sue secara instan. Itu tajam dan sangat cepat. Beiming Sue tidak bergerak atau bahkan menghindar. Mata Namong Yu berbinar. Selama pedang terbang kelas tertinggi menyerang Beiming Sue, dia percaya bahwa dia akan mati bahkan jika dia memiliki sepuluh nyawa. Tiba-tiba. Tepat saat pedang terbang itu berjarak kurang dari tiga inci dari pipi Beiming Sue, dia tiba-tiba menyerang. Tanpa gerakan yang tidak perlu, dia hanya mengulurkan telapak tangannya yang halus dan lembut dan meraih pedang terbang kelas tertinggi. Ketika dia melihat itu, Namong Yu tidak bisa menahan tawa. Haha, kamu benar-benar meminta masalah. Pedang terbang kelas tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh tubuh dari daging dan darah. Terlebih lagi, kamu hanya seorang cacat. Tiba-tiba, dia tidak bisa melanjutkan. Yang membuatnya ngeri, dia menyadari bahwa dia telah benar-benar kehilangan kendali atas pedang terbang kelas tertinggi itu. Energi roh pada pedang disebarkan oleh Beiming Sue. Yang lebih menakutkan lagi adalah Beiming Sue mencengkeram bilah pedang yang tajam dengan tangan kosong. Namun, tidak ada darah yang mengalir keluar dari telapak tangannya. Apa itu tadi? Dia menerima senjata roh tingkat tertinggi dengan tangan kosong tetapi sama sekali tidak terluka. Apa-apaan? Darah mengalir dari wajah Namong Yu saat dia melihat Beiming Sue dengan ekspresi bingung. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi membacanya. Dia tidak lagi tahu keberadaan seperti apa yang dia hadapi. Bahkan, sebuah pikiran melintas di benaknya. Apakah Beiming Sue diasimilasi oleh seorang kultifator yang kuat? Saat itu, dia menyapu pandangannya dan secara tidak sengaja melihat pria berjubah hijau yang berdiri di pintu masuk rumah tidak jauh. Jantungnya berhenti berdetak. Mungkinkah perubahan Beiming Sue ada hubungannya dengan pria ini? Jika dia tidak salah, orang itu ada di sini satu setengah tahun yang lalu dan belum pergi. Namun, Namong Yu tidak bisa mengetahui kedalaman pria berjubah hijau itu. Baginya, pria berjubah hijau ini sakit-sakitan dan kurus. Yang terakhir tampak seperti sarjana yang putus asa yang tidak mengancam sama sekali. Jepret Tepat ketika imajinasi Namong Yu menjadi liar, dia mendengar suara yang tajam dan jantungnya berdetak kencang. Secara naluria, dia melihat ke atas dan ketakutan. Pedang terbang kelas tertingginya patah di tengah oleh tangan Beiming Sue. Kekuatan macam apa itu? Beiming Sue memandang Namong Yu tanpa ekspresi. Dia melemparkan pedang yang patah ke tanah dan melangkah. Namong Yu mundur secara naluria dengan ekspresi ngeri. Ah apa yang kamu lakukan? Suara Namong Yu bergetar dan dia bingung. Aku memberimu kesempatan. Beiming Sue menjawab dengan acuh tak acuh. Pada saat itu, Namong Yu mengingat apa yang dikatakan Beiming Sue kepadanya sebelumnya. Namun, dia mengejeknya dan tidak memasukkannya ke dalam hati pada saat itu. Suir, aku. Dia ingin berbicara. Beiming Sue mengerutkan kening karena tidak senang. Jantung Namong Yu berdetak kencang dan dia mengubah kata-katanya dengan tergesa-gesa. Rekan Daois Beiming, saya tahu kesalahan saya sekarang. Selama Anda membiarkan saya hidup, saya tidak akan mengganggu Anda lagi di masa depan. Petik 2 Beiming Sue tetap diam dan menatap Namong Yu dengan dingin. Namong Yu menarik nafas dalam-dalam dan secara bertahap menenangkan diri. Rekan Daois Beiming, membunuhku tidak akan menguntungkanmu sama sekali. Meskipun aku hanya keturunan agunan dari keluarga bangsawan Namong, jangan lupa, ayahku adalah Nas Chen Sol. Dia sangat dekat dengan banyak keturunan langsung dari keluarga bangsawan Namong. Jika aku mati, kamu juga tidak akan selamat. Adapun adik laki-lakimu, dia pasti akan terlibat juga. Petik 2 Beiming Sue menurunkan pandangannya. Kata-kata Namong Yu menyerang kelemahannya. Jika dia sendirian, dia bisa membunuh Namong Yu dan membalas dendam sesuai keinginannya. Namun, dia masih memiliki Beiming Ao. Namong Yu, pergi. Lama kemudian, Beiming Sue berkata perlahan, saya harap Anda dapat memenuhi janji Anda dan tidak datang mencari saya lagi. Saya dapat memberitahu Anda bahwa klan Beiming tidak memiliki rahasia dan Anda tidak perlu membuang waktu Anda untuk saya. Namong Yu menghela nafas lega dan tanpa sadar berkeringat dingin. Sebelumnya, hidupnya benar-benar tergantung pada seutas benang. Pamitan. Dia tidak berani berlama-lama lagi dan berbalik untuk pergi dengan tergesa-gesa, takut Beiming Sue akan berubah pikiran. Sue Zimo berdiri di samping. Dia tidak mengatakan apa-apa sepanjang waktu dan dia juga tidak punya niat untuk masuk. Dia tidak bisa tidak mengingat malam itu ketika dia tidak punya pilihan selain melepaskan Sue Dingyun. Mirip dengan dia, Beiming Sue mengalami kesulitan. Bab 1343, malam gelap dan berangin. Bang. Pintu kediaman Namong ditendang hingga terbuka dan pecah menjadi dua. Siapa di sana? Sekelompok penjaga terkejut dan bergegas satu demi satu, berteriak. Namun, ketika mereka melihat siapa itu, para penjaga tercengang dan secara naluriah berkata, Tuan Muda Yu. Orang yang menerobos masuk tidak lain adalah Namong Yu. Pada saat itu, ekspresi Namong Yu muram dan wajahnya yang tampan dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengutuk berulang kali. Para penjaga bertukar pandang dan tentu saja tidak berani menghentikannya. Namong Yu melewati koridor dan langsung menuju halaman belakang. Tak lama, dia datang ke sebuah ruangan dan mengambil nafas dalam-dalam sebelum mengetuk. Masuk. Suara berat terdengar dari dalam ruangan. Namong Yu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ruangan itu sangat luas dan seorang kultifator duduk di tengah. Jenggotnya yang panjang jatuh ke dadanya dan dia memiliki tatapan yang bermartabat. Kultifator ini adalah pemilik kediaman Namong ini, Namong Seng. Di wilayah selatan, bahkan garis keturunan agunan dari keluarga bangsawan Namong memiliki status yang sangat mulia. Karena itu, secara alami mudah bagi mereka untuk memiliki kediaman mewah seperti itu. Selanjutnya, Namong Seng adalah jiwa yang baru lahir. Apa yang terjadi sampai kamu kehilangan ketenangan? Namong Seng bertanya dengan acuh tak acuh. Ayah, bukankah kamu memintaku untuk dekat dengan Beiming Sue sebelumnya sehingga aku dapat menemukan kesempatan untuk mengetahui rahasia keluarga bangsawan Beiming? Namong Yu bertanya. Ya, Namong Seng mengangguk. Namun, gadis itu, Beiming Sue, menyinggung Dong Fang Zi dan telah kehilangan inti emasnya, berubah menjadi cacat. Kamu tidak boleh terlalu dekat dengannya lagi. Itu benar. Sebelumnya, saya membawa tiga pelayan ke kota Beiming karena saya ingin memberi pelajaran pada Beiming Sue. Namun, Namong Yu berhenti sejenak dan menggertakkan giginya dengan ekspresi penuh kebencian. Dia benar-benar menyerang dan membunuh tiga pelayan yayasan pendirianku. Selanjutnya, dia merobek gunung binatang rohku, macan tutul darah samrut, menjadi dua. Namong Seng mengerutkan kening. Namong Yu melanjutkan, Bukan itu saja, ayah. Pelacur itu bahkan mematahkan pedang terbang kelas tertinggi yang kau berikan padaku menjadi dua dengan tangan kosong. Hem. Kali ini, bahkan ekspresi Namong Seng sedikit berubah. Dia bisa mematahkan senjata roh tingkat tertinggi dengan tangan kosong. Kekuatan macam apa itu? Meskipun dia adalah Naschen Sol, dia mungkin juga tidak bisa melakukannya dengan tubuhnya. Tidak disangka dia bisa melepaskan kekuatan seperti itu meskipun inti emasnya hancur. Mungkinkah? Kilatan melintas di mata Namong Seng seolah-olah dia sedang berpikir keras. Namong Yu bertanya, Ayah, apa maksudmu? Mungkin karena rahasia yang dijaga oleh keluarga bangsawan Beiming yang menyebabkan Beiming Sue bangkit kembali. Namong Seng menyimpulkan. Namong Yu tidak bisa mempercayainya. Saya mendengar bahwa Beiming Sue telah mengolah Marsial Dao selama sekitar satu tahun terakhir. Mungkinkah karena itu? Mustahil. Namong Seng menggelengkan kepalanya. Ada banyak orang yang mengolah Marsial Dao. Manakah dari mereka yang pernah menghasilkan kekuatan seperti itu? Selain itu, ini hanya sedikit lebih dari setahun. Petik 2 Kecuali Dao Lord Desolate Marsial dibangkitkan, siapa lagi yang bisa memolah Marsial Dao sedemikian rupa? Fu Fu Namong Seng mencibir. Saat itu, sosok berjubah hijau muncul di benak Namong Yu. Ayah, orang aneh muncul di sisi Beiming Sue setahun yang lalu. Dia tidak terlihat seperti berasal dari kota Beiming juga bukan seorang kultifator. Dia terlihat sakit-sakitan. Namun, dia masih ada saat aku pergi ke kota Beiming kali ini. Aku merasa ada yang aneh dengannya. Itu bagus juga. Saya akan melakukan perjalanan ke kota Beiming secara pribadi. Namong Seng berkata dengan dingin, siapapun itu, aneh atau tidak, aku akan membunuh mereka semua. Ayah, hati-hati kalau begitu. Namong Yu mengingatkan dengan cemas. Namong Seng tersenyum lembut. Jangan khawatir, sebagai Naschen Sol, aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa mengalahkan seorang gadis kecil. Tunggu di rumah untuk beritaku. Aku akan membawa gadis itu kembali dan membiarkanmu menghukumnya sesukamu. Terima kasih ayah. Namong Yu sangat senang. Kota Beiming Beiming Sue memandangi mayat-mayat di halaman untuk waktu yang lama dalam diam. Ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Sesaat kemudian, dia berbalik dan menatap Su Zimo, berkata dengan lembut, Tuan. Su, kenapa kamu tidak pergi dan bersembunyi dulu? Saya khawatir Namong Yu akan kembali dan Anda mungkin terlibat. Petik 2. Karena kamu khawatir, mengapa kamu masih membiarkannya pergi? Tanya Su Zimo. Beiming Sue tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya pilihan. Jika Namong Yu terbunuh, ayah Namong Yu pasti akan turun ke kota Beiming. Pada saat itu, itu akan menjadi bencana baginya dan Beiming ao. Setidaknya akan ada kesempatan jika dia melepaskan Namong Yu. Dia bertaruh bahwa Namong Yu akan menepati janjinya dan tidak mencarinya lagi. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Su Zimo tersenyum lembut dan kembali ke kamarnya. Dia mengambil posisi lotus dan menutup matanya untuk beristirahat. Malam sudah gelap dan angin bertiup kencang. Seluruh halaman menjadi sunyi. Tiba-tiba, Su Zimo membuka matanya, seolah sambaran petir menyambar menembus kegelapan. Beberapa orang benar-benar bodoh. Dia bergumam pelan. Dia tidak bisa menggunakan roh esensinya, tetapi penglihatan, pendengaran, dan panca inderanya masih ada. Mereka sangat tajam dan bisa melihat aktivitas apapun yang jaraknya ribuan kilometer. Di kamar di samping, Beiming Sue masih beristirahat dengan mata tertutup. Dia tidak melihat apa-apa. Namun, Su Zimo telah menyadari bahwa di hutan yang berjarak ratusan kilometer dari kota Beiming, tiga Naschen Souls sedang melaju dengan pedang terbang mereka. Dia melirik Beiming Sue. Beiming Sue baru saja membentuk blood key golden core-nya dan kemungkinan besar akan mati melawan Naschen Soul. Selanjutnya, ada tiga dari mereka. Su Zimo melompat turun dari tempat tidur tanpa suara seperti bulu. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatan Dharma atau kesadaran rohnya, kekuatan tubuh sejati terate hijau ini juga tidak bisa diremehkan. Dia melewati halaman dan dengan satu lompatan, berjalan keluar dari kota Beiming tanpa mengkhawatirkan siapapun. Tuan Tua, kota Beiming berjarak sekitar 250 kilometer. Di antara tiga Naschen Souls, selain Namong Seng, dua sisanya adalah pelayan dari keluarga bangsawan Namong dan telah tumbuh ke alam Naschen Soul. Seorang pelayan tua berkata, Tuan Tua, sebenarnya Anda tidak perlu mengikuti kami. Ini hanya berurusan dengan seorang gadis kecil. Tidak perlu bagi kita untuk memobilisasi kekuatan sebesar itu. Kami hanya akan mengambil tindakan dan membawanya kembali. Jangan khawatir. Namong Seng berkata, Saya sedang berpikir keras dan memutuskan untuk keluar jalan-jalan. Selain itu, saya mendengar dari Yuer bahwa Beiming Sue memiliki seorang pria berjubah hijau yang aneh bersamanya. Aku akan melihat-lihat. Namong Seng dan dua lainnya mengendarai pedang terbang mereka dan mengobrol. Eh. Saat itu, seorang pelayan tua mengerutkan kening dan menunjuk kekejauhan. Mengapa seorang pria berjubah hijau berdiri di sana di tengah malam? Aku ingin tahu apa yang dia lakukan di luar sana. Saat pelayan tua itu mengatakan itu, dia menyadari sesuatu. Pria berjubah hijau. Namong Seng sepertinya merasakan sesuatu dan melihat ke atas. Di kejauhan, seorang pria berjubah hijau berdiri dengan wajah kekuning-kuningan. Dia tampak sakit-sakitan tanpa aura energi roh, seperti manusia fana yang belum pulih dari penyakit serius. Pria berjubah hijau ini persis seperti yang dijelaskan Namong Yu. Bab 1344, membunuh malam. Jarak antara Namong Seng dan dua lainnya dan pria berjubah hijau menurun. Mereka bertiga mengarahkan pandangan mereka pada pria berjubah hijau dan memancarkan kekuatan yang kuat, seolah-olah mereka ingin melihat menembusnya. Adapun pria berjubah hijau, ekspresinya tidak banyak berubah meskipun dimelototi oleh tiga Naschen Souls. Dia tidak malu sedikitpun dan sangat tenang. Hati-hati, orang itu memang sedikit aneh. Namong Seng mengirim transmisi suara secara diam-diam. Kedua pelayan tua itu telah hidup selama ratusan tahun dan sangat berhati-hati. Saya Namong Seng. Bolehkah saya bertanya bagaimana saya memanggil Anda, rekan Daois? Namong Seng segera melaporkan nama keluarga bangsawan Namong. Di wilayah selatan, gelar dari tiga keluarga bangsawan lebih berguna daripada gelar Dao manapun. Tidak dapat mengetahui latar belakang pria berjubah hijau itu, Namong Seng tidak bertindak gegabuh dan hanya menguji air. Tidak masalah siapa saya. Pria berjubah hijau itu menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Seorang pelayan tua bertanya dengan suara yang dalam. Pria berjubah hijau itu tersenyum lembut. Aku menunggu kalian. Menunggu kami. Pelayan tua itu mengerutkan kening. Pria berjubah hijau itu adalah Suzimo yang baru saja tiba dari kota Beiming. Suzimo mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke langit. Dia menarik kembali senyumnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Sudah larut. Aku akan mengirim kalian dalam perjalanan. Setelah mengatakan itu, Namong Seng dan dua lainnya merasakan niat dingin menyelimuti mereka. Berdebur. Mereka bertiga merasakan penglihatan mereka kabur dan sosok mereka bergoyang saat aura tragis melonjak ke arah mereka. Itu terlalu cepat. Tubuh sejati terate hijau tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, ledakan fisiknya saja adalah sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh kelompok tiga Namong Seng. Di antara mereka, kedua pelayan itu bereaksi lebih lambat. Namong Seng segera mundur tetapi kedua pelayan tua itu selangkah lebih lambat. Tiba di depan salah satu pelayan tua, Suzimo menamparkan kepala pelayan itu dengan telapak tangan dan menghancurkan tengkorak pelayan itu, menghancurkan roh esensinya. Sebelum pelayan tua itu bisa mengatakan apa-apa, mayatnya jatuh dari udara. Anda, petik dua. Pelayan tua lainnya marah dan menamparkan tas penyimpanannya. Saat dia memanggil pedang terbangnya, Suzimo sudah tiba di hadapannya. Suzimo menoleh ke orang berikutnya tepat setelah membunuh salah satu dari mereka. Seluruh proses itu mengalir seperti air tanpa jeda sama sekali. Tidak ada yang menyangka bahwa cendikiawan lemah yang sepertinya penuh dengan penyakit sebelumnya akan membunuh dengan kekuatan yang menggelegar dalam sekejap mata. Suzimo tidak melakukan apa-apa lagi dan mengulurkan jarinya, mengetuk pelayan tua itu dengan lembut di gelabela. Meskipun pelayan tua itu bisa melihat jari Suzimo terjulur, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Kilatan ganas melintas di matanya. Karena dia harus mati dengan cara apapun, dia mungkin juga menjadikan kematiannya sebagai perdagangan. Mengabaikan jari masuk Suzimo, pelayan tua itu menyalurkan kesadaran rohnya dan memanggil pedang terbangnya, menusuk ke arah gelabela Suzimo juga. Uff! Jari Suzimo mencapai gelabela pelayan tua itu terlebih dahulu. Seketika, sebuah lubang berdarah muncul di dahi pelayan tua itu saat darah menyembur keluar. Roh esensinya dihancurkan di tempat dan dia mati. Pedang terbang pelayan tua itu telah tiba di gelabela Suzimo. Namun, Suzimo bahkan tidak berkedip dan membiarkan pedang terbang pelayan tua itu menusuknya. Dentang! Suara nyaring terdengar saat pedang terbang itu mengenai wajah Suzimo, seolah-olah logam bertabrakan. Pedang terbang itu jatuh. Kelopak mata nangong seng berkedut. Pedang terbang itu adalah senjata dewa Dharma sempurna tingkat menengah dan sangat tajam. Tapi sekarang, tidak ada bekas luka di kulit kultifator berjubah hijau itu, apalagi melukainya. Tubuh macam apa itu? Mustahil! Pikiran nangong seng dalam kekacauan dan banyak pertanyaan muncul. Kerana kultifasi, stamina, kekuatan tempur, kidarah, dan aspek lainnya jauh lebih kuat daripada dua pelayan tua itu. Meski begitu, dia tidak berani melawan pembudidaya berjubah hijau ini sekarang. Nangong seng berbalik dan melarikan diri tanpa berbalik. Ledakan. Tiba-tiba. Sebuah ledakan kras terdengar di belakangnya. Seluruh tanah bergetar. Dia berbalik secara naluriah dan ekspresinya berubah. Menginjak tanah dengan satu kaki, pembudidaya berjubah hijau menciptakan lubang besar dan melayang ke udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, pembudidaya berjubah hijau tiba tepat di belakangnya. Pergi. Nangong seng tidak punya waktu untuk berpikir. Gelabelanya bersinar dan bayangan hitam meledak, menyerbu ke arah Susimo. Dia menggigit lidahnya dengan lembut dan meludahkan seteguk darah esensi yang memercik ke bayangan hitam. Saat dia memuntahkan darah esensi, ekspresinya layu. Dia tidak peduli lagi. Setelah mendapatkan darah esensi Nangong seng, bayangan hitam melebar melawan angin dan tumbuh seketika, berubah menjadi tripod raksasa yang tingginya lebih dari setengah manusia. Ada empat pola Dharma yang terukir pada tripod. Itu adalah senjata Dewa Dharma sempurna tingkat tertinggi. Di antara tiga keluarga bangsawan, keluarga bangsawan Nangong lebih menekankan pada penyempurnaan senjata dan ramuan. Senjata klan mereka sebagian besar adalah tripod dan tungku. Ketika tripod raksasa itu terbanting, ekspresi Susimo tidak berubah saat dia mengulurkan telapak tangannya dan mendorongnya. Bang! Tripod bertabrakan dengan telapak tangan Susimo. Sosok Susimo tidak bergerak. Meskipun tripod adalah senjata Dewa Dharma sempurna tingkat tertinggi, kekuatan yang dilepaskannya hampir dapat diabaikan untuk Susimo. Susimo mengerahkan telapak tangannya yang lain dan dia mengerahkan kekuatan di kedua lengannya, memeluk tripod raksasa di depannya. Tripod raksasa itu terjepit oleh tangan Susimo dengan kecepatan yang terlihat. Setelah itu, dia menggosok telapak tangannya ke atas dan ke bawah. Dalam sekejap mata, tripod raksasa yang tingginya sekitar setengah manusia dijepit menjadi bola besi oleh Susimo. Tripod raksasa itu adalah senjata Dewa Dharma sempurna tingkat tertinggi. Namun, tubuh sejati teratai hijau adalah teratai hijau penciptaan kelas 6 yang ditambah dengan banyak senjata surgawi. Itu sebanding dengan senjata bawaan Daol Lord Dharmic. Ada perbedaan dari dua alam kultivasi utama di antara mereka berdua. Wajah Namong Seng memucat dan kulit kepalanya tertusuk-tusuk. Kakinya lemas dan dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sambil menyeringai padanya, Susimo melemparkan bola besi raksasa itu secara terbalik. Suara mendesing. Angin menderu. Sebuah bayangan hitam turun. Bang! Namong Seng tidak bisa bereaksi tepat waktu dan dadanya dipukul dengan keras oleh bola besi raksasa. Seketika, tendon dan tulangnya hancur dan organnya hancur. Tubuhnya sudah mati. Astaga! Seberkas cahaya keluar dari atas kepala Namong Seng. Roh esensinya meninggalkan tubuhnya. Dalam keadaan normal, esensi spirits of Naschen Souls sangat rapuh. Begitu mereka meninggalkan tubuh mereka, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup bahkan tanpa bahaya. Namun, pada saat itu, Namong Seng tidak lagi memiliki jalan keluar. Saat Roh esensinya pergi, dia menemukan bayangan yang menyelimuti. Roh esensinya telah jatuh ke telapak tangan Su Zimo. Pria berjubah hijau dengan pipi menguning menatapnya dengan tenang dan menyeringai dengan senyum palsu yang penuh dengan ejekan. Ah, siapa sebenarnya kamu? Roh esensi Namong Seng meraung dengan suara gemetar. Namaku Su Zimo. Su Zimo tersenyum lembut. Namong Seng tercengang. Itu adalah nama yang sangat asing yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Setelah itu, pria berjubah hijau itu melanjutkan, gelar daoku adalah desolate marsial. Mata Namong Seng secara bertahap melebar dengan kejutan tak berujung yang memenuhi setiap inci dari Roh esensinya. Segera setelah itu, retakan muncul pada Roh esensi Namong Seng dan cahayanya meredup. Kekuatan hidupnya terkuras dan hancur seketika. The Essence Spirits of Naschen Souls awalnya sangat lemah, Namong Seng meninggal karena sok mendengar kata-kata, desolate marsial. Bab 1345, mungkinkah itu dia? Su Zimo juga tercengang ketika dia melihat Namong Seng yang ketakutan setengah mati. Judul daoku saja sudah sangat menakutkan. Su Zimo tertawa mencela diri sendiri. Setelah pertempuran di lembah surga dan bumi, kata-kata, daolor desolate marsial, hampir menjadi tabu. Para pembudidaya dari darat Antian Huang semua akan terkejut saat menyebutkannya. Pertempuran itu terlalu tragis. Meskipun daolor desolate marsial akhirnya diasingkan oleh leluhur setengah bela diri, terlalu banyak sosok perkasa tubuh bersama yang meninggal di lembah surga dan bumi. Selama bertahun-tahun, selain bencana wilayah utara 10.000 tahun yang lalu, tidak ada pertempuran lain yang dapat menandingi pertempuran itu. Jika bukan karena para ahli dari ras primordial yang hadir dan keturunan leluhur setengah bela diri, semua ahli sekte super akan ditekan oleh desolate marsial. Meskipun tiga keluarga bangsawan tidak terlibat di dalamnya, dunia kultivasi wilayah selatan masih terkejut ketika berita menyebar. Namong Seng cukup berkarakter di sekitar kota Beiming. Namun, dia hanya jiwa yang baru lahir di penghujung hari. Dia terkejut dengan metode Suzimo untuk memulai dan berada di ambang kehancuran. Ketika dia mendengar kata-kata, desolate marsial, dia ketakutan dan mati. Suzimo Suzimo melepas tas penyimpanan mereka dan memasukkannya ke dalam jubahnya. Roh esensinya terkunci dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan dharmanya dan juga tidak nyaman baginya untuk menghancurkan tubuh mereka untuk menghapus bukti. Karena itu, dia membawa mayat mereka bertiga dan melemparkannya ke hutan terdekat. Saat itu, malam sudah gelap. Di hutan, burung dan binatang berkeliaran dan raungan bisa terdengar di mana-mana. Pembantaian terjadi di setiap sudut hutan. Mayat dari tiga Naschen Souls akan dibagikan dan dimakan oleh binatang iblis tak lama lagi. Setelah melakukan itu, Suzimo bertepuk tangan dan berbalik untuk pergi, kembali ke kota Beiming. Beiming Sue masih di kamarnya melatih pernapasan dan kedaluarsanya. Sejak awal, dia tidak memperhatikan apapun. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa seseorang telah membantunya menyelesaikan malapetaka hidup dan mati sebelumnya. Suzimo tersenyum tenang dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dia tidak berniat memberitahu Beiming Sue tentang ini. Bagi Suzimo, tiga Naschen Souls sama pentingnya dengan semut dan masalah ini tidak seberapa. Keesokan paginya, Beiming Sue menyiapkan sarapan dan mengirimkannya ke kamar Suzimo. Dia mengeluarkan tiga tas penyimpanan dari malam sebelumnya dan menyerahkannya kepada Beiming Sue. Bahwa mereka, saya tidak membutuhkan mereka. Ini. Beiming Sue menerima tiga tas penyimpanan dan jantungnya berdetak kencang ketika dia mengalihkan pandangannya ke sana. Ini adalah tas penyimpanan Naschen Souls. Dia menyelidiki. Apakah begitu? Suzimo menjawab. Beiming Sue bertanya lagi, di mana Anda mendapatkannya, Tuan Su? Aku mengambilnya saat aku keluar tadi malam. Suzimo menjawab dengan santai. Beiming Sue mengerutkan bibirnya dan tidak melanjutkan bertanya. Sebenarnya, ada lambang unik pada tiga tas penyimpanan yang sulit untuk diperhatikan kecuali jika diperhatikan dengan ama. Namun, Beiming Sue berasal dari klan Beiming dan tentu saja sangat akrab dengan lambang seperti itu. Jika dia tidak salah, lambang pada tiga tas penyimpanan berasal dari keluarga bangsawan Namong. Itu adalah tas penyimpanan tiga Naschen Souls dari keluarga bangsawan Namong. Meskipun Suzimo mengatakannya dengan tenang, Beiming Sue bisa merasakan sedikit darah dalam nada tenangnya. Beiming Sue cerdas dan tidak bertanya lebih jauh. Dia menempatkan tiga tas penyimpanan ke dalam tas penyimpanannya. Ada segel kesadaran roh di tas penyimpanan Naschen Souls dan ranah kultifasinya tidak cukup tinggi untuk menghapusnya. Dia harus mengolah roh esensinya terlebih dahulu. Kompetisi keluarga aristokrat akan dimulai sedikit lebih dari setahun, kan? Suzimo bertanya dengan santai. Ya, Beiming Sue mengangguk. Suzimo mengangkat kepalanya dan menatap Beiming Sue. Apakah kamu ingin balas dendam? Beiming Sue menundukkan kepalanya sedikit. Setelah lama terdiam, dia berkata perlahan, ya. Suzimo tahu bahwa gadis itu tampak sedikit bermasalah. Keluarga bangsawan Beiming telah lama jatuh. Dibandingkan dengan keluarga bangsawan Dongfang, itu seperti seekor semut yang menghadapi gajah dewa. Perbedaan status antara Beiming Sue dan Dongfang Zi juga luar biasa. Dongfang Zi tinggi dan perkasa seperti seorang putri. Adapun dia, dia seperti manusia biasa yang berjuang di dunia sekuler. Meskipun dia telah mengolah inti emas kidarah dan kekuatan tempurnya jauh lebih unggul dibandingkan sebelumnya, dia tidak bisa lepas dari nasibnya saat ini. Hidup dan matinya masih ditentukan oleh satu pemikiran tentang keluarga bangsawan Dongfang. Pergi dan berkultivasi. Anda baru saja berkultivasi kerana inti emas kidarah. Jangan lengah. Suzimo tersenyum. Tiga transformasi selanjutnya dari sembilan transformasi marsial dao adalah inti dari sutra bela diri. Jika Anda dapat berkultivasi hingga transformasi akhir, Anda akan dapat menekan semua generasi muda dari tiga keluarga bangsawan dalam kompetisi keluarga bangsawan setahun kemudian. Bei Ming Sue mengangguk berat. Sebenarnya, dia masih merasa sedikit pahit. Meskipun kekuatan tempurnya menantang surga, dia tidak mampu menyinggung paragon dari tiga keluarga aristokrat. Itu baik untuknya. Paling-paling, dia hanya akan mati. Namun, dia khawatir melibatkan adik laki-lakinya dan klan Bei Ming. Dia masih memiliki banyak beban dan pengekangan di hatinya. Alasan mengapa dia melepaskan Namong Yu kemarin juga karena dia waspada. Di dunia petinju, seseorang mungkin menemukan diri mereka terjebak dalam keadaan, tidak mudah baginya untuk membalas dendam seperti yang dia inginkan. Su Zimo secara alami tahu tentang kekhawatiran Bei Ming Sue. Namun, dia tidak banyak bicara. Selama bertahun-tahun, dia bersembunyi di sini dalam pengasingan dan hampir tidak pernah menyerang atau mengungkapkan identitasnya, dia ingin memberi Bei Ming Sue cukup waktu dan ruang untuk tumbuh. Begitu identitasnya terungkap, akan ada masalah tanpa akhir. Pada saat itu, dia akan terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri dan kemungkinan besar tidak akan punya waktu atau energi untuk memberikan dao kepada Bei Ming Sue. Namun, fakta bahwa Su Zimo tidak aktif tidak berarti dia tidak akan bergerak. Saat ini, dia seperti naga sejati yang sedang beristirahat. Sementara diam dan tidak bergerak, semuanya tenang. Namun, saat naga sejati membuka matanya, itu akan menghancurkan bumi. Kompetisi keluarga bangsawan. Su Zimo menyipitkan matanya dan bergumam. Sepuluh hari kemudian, di kediaman Namong. Di aula pertemuan, Namong Yu duduk di tengah dengan ekspresi bingung. Ada beberapa pakaian berlumuran darah di samping kakinya dan sedikit ketakutan bisa dilihat dari kedalaman matanya. Beberapa lelaki tua duduk di bawah dengan ekspresi muram. Kalau begitu, mereka bertiga sudah mati. Seorang lelaki tua bertanya dengan cemberut. Namong Yu menganggup dan menunjuk ke pakaian berlumuran darah di samping kakinya. Tidak ada kesalahan. Ayah mengenakan jubah tauis ini sebelum dia pergi. Petik 2. Seorang lelaki tua memiliki ekspresi bingung. Saya memeriksa hutan. Roh iblis terkuat hanya ada di alam inti emas. Bagaimana mungkin tuan tua dan yang lainnya mati di sana? Mungkinkah ada iblis-iblis kuat yang bersembunyi di dalam yang menyerang dan membunuh tuan tua itu? Orang tua lain bertanya. Mustahil. Namong Yu menggelengkan kepalanya dan menggertakkan giginya. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Ayahku ingin pergi ke kota Beiming dan segera, sesuatu terjadi padanya. Maksudmu ada beberapa ahli di kota Beiming? Seorang lelaki tua mengerutkan kening. Saat ini, yang terkuat di klan Beiming adalah pemimpin klan mereka, Nas Chen Sol. Dia tidak memiliki banyak sisa umur dan kekuatan tempurnya bahkan tidak bisa menandingi milikku. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan tuan tua itu? Itu bukan dia. Namong Yu menggelengkan kepalanya dan sosok hijau yang sakit-sakitan melintas di benaknya. Jantungnya berdetak kencang saat dia bergumam, mungkinkah itu dia? Bab 1346, Paman Ling. Siapa ini? Segera, seorang lelaki tua bertanya. Namong Yu menggelengkan kepalanya perlahan. Saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu dia memakai satu set jubah hijau dan wajahnya kuning, seolah-olah dia belum sembuh dari penyakit serius. Dia tidak memiliki roh atau kekuatan Dharma dan tidak berbeda dari manusia biasa. Dia bukan anggota klan Beiming. Dia hanya muncul di kota Beiming sekitar setahun yang lalu. Seorang lelaki tua bertanya dengan bingung, tidak ada energi roh. Bisakah dia mengembangkan Marsial Dao? Mustahil. Namong Yu berkata, tubuh seseorang ditempat dengan Marsial Dao. Tidak mungkin mereka akan selemah dia. Selanjutnya, bahkan jika dia mengolah Marsial Dao, dia harus memadatkan roh esensi setelah membentuk inti. Tidak mungkin baginya untuk tidak memiliki kekuatan Dharma. Siapa yang peduli padanya? Seorang lelaki tua dengan amarah yang membara membubung ke udara dan berteriak, kami akan membawa orang-orang dan menangkap semua orang dari kota Beiming. Bukankah ini akan berakhir setelah kita menginterogasi mereka satu per satu? Jika tidak ada yang menonjol, paling banyak kita akan membunuh semua orang di kota Beiming. Ekspresi Namong Yu sedikit berubah saat dia berteriak, Paman ketiga, jangan gegabuh. Apa yang salah? Pria tua itu mengangkat alisnya dan berteriak, meskipun garis keturunan kami adalah cabang tambahan dari keluarga Namong, kami bukan orang yang dapat diprovokasi oleh kelompok kota Beiming. Ayahmu sudah mati dan daunnya telah menghilang. Bagaimana Anda bisa tidak membalas dendam atas perseteruan darah yang begitu dalam? Petik 2 Namong Yu menggelengkan kepalanya. Paman ketiga, tenang dan pikirkan baik-baik. Ayahku adalah yang terkuat dalam pertempuran di kediaman kami. Jika dia sudah mati, kita hanya akan kehilangan nyawa jika kita bertindak gegabuh. Ekspresi pria tua itu berubah. Dalam garis keturunan mereka, alam kultifasi tertinggi adalah Naschen Souls. Jika orang yang membunuh Namong Seng masih di kota Beiming, mereka hanya akan mencari kematian jika mereka menuntut. Memikirkan itu, lelaki tua itu merasa lega dan ketakutan yang berkepanjangan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mengabaikan masalah ini begitu saja? Orang tua lain marah. Segalanya akan jauh lebih mudah jika kita bisa mendapatkan ahli dari keturunan langsung untuk membantu, kata lelaki tua lainnya dalam-dalam. Keluarga bangsawan Namong memiliki banyak garis keturunan kolateral. Setidaknya ada seribu garis keturunan jaminan seperti Namong Yu tetapi hanya satu garis keturunan langsung. Oleh karena itu, meskipun nama keluarga mereka berdua Namong, perbedaan status antara agunan dan keturunan langsung sangat besar. Misalnya, di antara keturunan agunan dari keluarga bangsawan Namong, yang terkuat hanya di alam Naschen Soul atau Void Reversion. Jika ada klan dari garis keturunan kolateral yang dapat berkultivasi ke alam karakteristik Dharma, mereka akan memiliki kesempatan untuk dilantik sebagai keturunan langsung. Adapun keturunan langsung dari tiga keluarga bangsawan, mereka memiliki banyak ahli, karakteristik Dharma Daolord, sosok perkasa tubuh bersatu dan bahkan leluhur Mahayana. Jelas bukan kebetulan bahwa tiga keluarga aristokrat dapat digolongkan bersama sekte super dari sekte abadi, Buddha, dan Iblis. Oleh karena itu, kelompok Namong Yu benar-benar tidak penting dan sederhana di antara seribu garis keturunan kolateral. Bahkan jika mereka pergi ke keturunan langsung dari klan keluarga dan menceritakan masalah ini, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan ahli dari keturunan langsung untuk tampil. Namong Yu merenung lama, haruskah kita mengesampingkan masalah ini untuk jangka waktu tertentu? Aku dengar Paman Ling akan kembali dari benua tengah lebih dari setahun. Dia akan membawa klan kita ke Vila Simen untuk mengambil bagian dalam kompetisi keluarga aristokrat. Petik 2. Paman Ling. Apa Paman Ling? Seorang lelaki tua bertanya dengan cemberut. Namong Yu berkata dengan suara yang dalam, dia adalah keturunan langsung dari keluarga bangsawan Namong kami. Dia dikirim ke benua tengah untuk berkultivasi ketika dia masih muda. Saya mendengar bahwa dia bergabung dengan salah satu dari empat kelompok yang tidak ortodoks dan bahkan diberi peringkat di peringkat fenomena inti emas. Dia adalah teladan sejati dari keluarga Namong. Kamu berhubungan dengan orang ini. Mata beberapa lelaki tua itu berbinar. Siapapun yang dapat mengambil bagian dalam kompetisi keluarga aristokrat setidaknya harus berada di ranah Void Reversion. Selama ini, tidak pernah ada Void Reversion di grup mereka. Namong Yu menggelengkan kepalanya. Tidak ada hubungan. Ayah dan aku hanya bertemu dengannya sekali. Ketika dia kembali, kami akan mengunjunginya secara pribadi dan mencoba keberuntungan kami. Itu bagus juga. Beberapa lelaki tua itu mengangguk. Waktu cepat berlalu. Dalam sekejap mata, kompetisi keluarga aristokrat di wilayah selatan semakin dekat. Beberapa klan dari tiga keluarga bangsawan di wilayah selatan akan mengambil bagian dalam peringkat fenomena inti emas. Namun, di antara tiga keluarga bangsawan, ada juga acara besar yang sebanding dengan peringkat fenomena inti emas, kompetisi keluarga bangsawan yang terjadi setiap seratus tahun sekali. Tiga keluarga bangsawan akan mengirim murid dari generasi muda untuk dua pertarungan besar. Bagian pertama adalah antara penggarap pendirian yayasan. Bagian kedua adalah antara Golden Kores. Tentu saja, acara utamanya adalah pertarungan antara Golden Kores. Pada saat itu, Paragon dan inkarnasi monster dari tiga keluarga bangsawan akan muncul untuk memperebutkan peringkat tinggi dalam kompetisi keluarga bangsawan dan mendapatkan ketenaran di wilayah selatan serta mendapatkan hadiah yang luar biasa. Meskipun kompetisinya tidak sebesar peringkat fenomena inti emas, akan ada banyak bentrokan intens antara fenomena yang kuat dan itu sangat menarik. Setiap generasi, akan ada satu atau dua inkarnasi monster teratas dan jenius tak tertandingi. Hari ini, tiga sosok mengendarai awan keberuntungan di udara di atas wilayah keluarga bangsawan Nangong. Seorang pria dan dua wanita berjalan perlahan, mengobrol dan tertawa. Pria itu mengenakan jubah biru dan tampak bermartabat. Dia menunjuk ke gunung dan sungai di kejauhan saat dia berbicara dengan semangat dan semangat. Salah satu wanita mengenakan jubah putih yang berkibar tertiup angin. Dia lincah dan memiliki penampilan yang sangat cantik. Setiap gerakan yang dia lakukan memiliki pengaruh sekte besar dan dia mengerucutkan bibirnya dari waktu ke waktu. Gadis lain juga ramping dan anggun, mengobrol dengan penuh semangat saat dia memberi isyarat. Hanyan, lihat ke sana. Pria berjubah biru itu menunjuk ke halaman yang jauh. Itu tempat tinggalku. Masih ada beberapa hari sebelum kompetisi keluarga aristokrat. Kita istirahat dulu di sana. Wah, besar sekali. Gadis yang hidup itu diam-diam terdiam ketika dia melihat halaman yang luas di kejauhan. Halaman itu seperti surga dengan gunung, sungai, dan banyak pelayan, taman roh, dan lingkaran binatang, semuanya ada. Ekspresi keterkejutan melintas di mata wanita berjubah putih bernama Hanyan saat dia berseru. Kekuatan tiga keluarga bangsawan di wilayah selatan benar-benar besar dan tak tergoyahkan. Halaman ini saja adalah buktinya. Petik 2 Sebenarnya, di zaman kuno, ada empat keluarga bangsawan di wilayah selatan. Namun, keluarga bangsawan kuno menurun dan tidak pernah bangkit lagi. Pria berjubah biru itu berkata dengan santai. Berhenti sejenak, dia berbalik dan tersenyum. Suan-suan, kamu pasti lelah. Beristirahatlah lebih awal hari ini. Gadis yang linca itu melirik curiga pada pria berjubah biru itu, mengerucutkan bibirnya seolah dia bisa membaca pikirannya. Mengapa, kamu tidak ingin aku mengganggu waktumu sendiri ya? Pria berjubah biru itu batuk dengan lembut untuk menyembunyikan kecanggungannya setelah diekspos. Wanita berjubah putih itu meludah dengan lembut dan tersipu juga. Pria berjubah biru itu berkata, Adik perempuan, apa yang kamu bicarakan? Alasan mengapa saya mengundang kalian ke wilayah selatan adalah agar anda dapat bersantai. Mungkin anda mungkin merasakan kesempatan untuk menerobos ke ranah void reversion dan mengejar ranah kultifasi saya. Petik 2 Selanjutnya, saya akan mengambil bagian dalam kompetisi keluarga bangsawan wilayah selatan dengan klan keluarga bangsawan Namong. Pada saat itu, itu akan sangat menarik. Petik 2 Bagus Gadis yang linca itu bertepuk tangan dengan penuh semangat. Gadis berjubah putih itu jauh lebih tenang dan hanya tersenyum lembut. Tak lama, mereka bertiga tiba di atas kediaman. Eh! Gadis yang bersemangat itu melihat ke bawah dan berkata, Apa yang dilakukan segelintir orang itu? Mereka tampaknya berasal dari keluarga Namong Anda. Petik 2 Bab 1347 Kembali Beberapa pembudidaya berdiri di pintu masuk kediaman, menatap tiga orang berjubah biru dengan hormat dengan sedikit antisipasi di mata mereka. Beberapa dari mereka adalah Namong Yu dan yang lainnya yang datang dari jauh. Selain Namong Yu, tiga lelaki tua lainnya adalah Naschen Souls dan merupakan pamannya. Salam, Paman Ling. Saya Namong Yu. Sebelum pria berjubah biru turun, Namong Yu membungkuk dalam-dalam dan berteriak. Paman Ling. Di awan keberuntungan, gadis yang lincah itu terkikik. Kakak senior Namong, kamu cukup senior. Pria berjubah biru itu memandang Namong Yu di bawah dan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Namong Yu berasal dari garis keturunan keluarga bangsawan Namong. Namun, dia tidak dapat mengingat interaksi apapun dengan orang ini. Apakah kita saling mengenal? Pria berjubah biru berjalan turun dari awan keberuntungan bersama kedua wanita itu dan memandang Namong Yu yang membungkuk di depannya, bertanya dengan acuh tak acuh. Dia memang berhak untuk bangga. Dia adalah pengembalian void dan Namong Yu di depannya hanya inti emas. Sebagai keturunan langsung dari keluarga bangsawan Namong, biasanya, dia bahkan tidak akan repot dengan inti emas dengan garis keturunan-garis keturunan kolateral. Tapi sekarang kecantikan ada di sisinya, dia tidak bisa tampil terlalu dingin dan tidak berperasaan, jadi dia bertanya secara simbolis. M. Namong Yu tersenyum datar dengan ekspresi malu. Bertahun-tahun yang lalu, aku bertemu denganmu sekali. Kamu pasti sudah melupakannya. Memang, saya tidak ingat. Pria berjubah biru itu mengangguk. Gadis ceria di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Wanita berjubah putih itu memelototinya. Setelah itu, seolah-olah dia menyadari bahwa itu tidak sopan, gadis yang hidup itu menahan senyumnya dan terus mendengarkan. Namong Yu tertawa terbahak-bahak. Beberapa lelaki Tuan Aschen Sol juga berhati-hati dan tersenyum canggung di samping. Apakah ada sesuatu? Pria berjubah biru itu bertanya. Yee-ya. Namong Yu berkata dengan tergesa-gesa, ayahku mungkin telah dilukai oleh seseorang dari kota Beining. Saya bertanya-tanya apakah Anda bisa menuntut keadilan untuk saya dan membalas dendam untuk ini, Paman Ling. Mungkin. Pria berjubah biru itu mengerutkan kening. Pastinya. Namong Yu mengubah kata-katanya dengan tergesa-gesa. Pasti seseorang dari kota Beining. Pria berjubah biru itu tidak tertarik. Tidak ada lagi klan yang tersisa di klan Beining. Mengapa mereka mencoba membunuh ayahmu dengan risiko klan mereka dimusnahkan? Ini. Namong Yu ragu-ragu sejenak dan tertegun. Pria berjubah biru itu melanjutkan, selain itu, tiga keluarga bangsawan telah menekan klan Beining selama ini. Saya ingat bahwa klan Beining tidak lagi memiliki banyak ahli. Bagaimana mereka bisa membunuh ayahmu seperti ini? Orang yang membunuh ayahku seharusnya orang luar. Namong Yu berkata dengan tergesa-gesa, dia sangat misterius dan aku tidak bisa membedakan wilayah kultifasinya. Dia mengenakan satu set jubah hijau sepanjang waktu dan sepertinya dia sakit parah, seperti sarjana yang putus asa. Petik 2 Ketika dia mendengar kata-kata, jubah hijau, wanita berjubah putih itu sedikit tercengang. Dia menundukkan kepalanya sedikit dengan ekspresi redup seolah-olah dia mengingat sesuatu. Hanya, ada apa? Pria berjubah biru memperhatikan kelainan wanita berjubah putih dan bertanya dengan transmisi suara. Tidak banyak. Wanita berjubah putih menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ketika dia menyebutkan jubah hijau, saya memikirkan paman tuan. Dia juga suka memakai jubah hijau. Sayangnya, dia menghela nafas. Jangan sedih. Pria berjubah biru itu mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya dan berkata dengan lembut, langit akan memberkati paman tuan. Dia mungkin tidak mati setelah diasingkan ke dalam kehampaan. Petik 2 Menjelang akhir, bahkan dia sendiri tidak bisa mempercayainya karena nada suaranya melemah. Namong Yu melanjutkan, Paman Ling, tolong bantu aku membalas dendam. Saya pasti akan mengingat kebaikan ini dan membalasnya dengan hidup saya. Sebenarnya, meminta bantuan dari paman Ling ini untuk membalas dendam hanyalah salah satu motif Namong Yu. Lebih penting lagi, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan orang ini dan meningkatkan peluangnya untuk berintegrasi ke dalam garis keturunan langsung di masa depan. Gadis yang hidup di samping tidak bisa tidak berkata, Jika aku jadi kamu, aku pasti akan membalas dendam secara pribadi jika seseorang membunuh ayahku. Jika kultivasi saya sekarang tidak cukup, saya akan bekerja lebih keras. Cepat atau lambat, saya akan membalas dendam untuk ayah saya secara pribadi. Namong Yu tersenyum malu dengan wajah memerah dan merasa frustrasi. Namun, dia tidak tahu identitas gadis itu dan tidak berani membantah dengan gegabuh. Pria berjubah biru itu mengangkat bahunya juga dan melambaikan tangannya. Seperti yang dia katakan, jika kamu ingin balas dendam, lakukan sendiri. Jangan datang mencariku, saya tidak tertarik. Dengan itu, dia memimpin dua wanita di sampingnya menuju kediaman. Dia benar-benar tidak tertarik. Jika dia menghibur setiap klan silsila agunan yang mencari bantuannya, dia mungkin akan lelah sampai mati dan tidak akan bisa beristirahat setiap hari. Lebih jauh lagi, dia ditemani oleh seorang wanita cantik, bagaimana mungkin dia mau repot-repot dengan hal-hal seperti itu. Selain itu, kompetisi keluarga aristokrat akan diadakan dalam beberapa hari. Dia harus membawa klannya dari keluarga bangsawan Namong untuk berpartisipasi dan tidak ingin membuang waktu untuk hal-hal sepele seperti itu. Namong Yu cemas. Tepat ketika pria berjubah biru hendak memasuki kediaman dan kesempatannya akan berlalu dalam sekejap, dia mendapat inspirasi dan berkata, Paman Ling, alasan mengapa ayahku meninggal sangat mungkin karena dia menemukan rahasia keluarga bangsawan Beiming. Hem. Pria berjubah biru itu berhenti dan mengerutkan kening. Berita ini agak menarik. Rahasia. Rahasia apa? Mata gadis yang hidup itu menyala dengan api gosip saat dia bertanya dengan tergesa-gesa. Pria berjubah biru itu mengirim transmisi suara secara diam-diam. Legenda mengatakan bahwa klan Beiming kuno menjaga sebuah rahasia besar. Namun, tidak ada yang menemukannya selama ini. Petik 2. Jika tidak ada yang menemukannya setelah bertahun-tahun, itu mungkin palsu. Gadis yang lincah itu sedikit kecewa dan cemberut bibirnya. Saya tidak yakin. Namun, sepanjang sejarah, sebagian besar pembudidaya dari tiga keluarga bangsawan telah bersedia untuk percaya pada legenda itu, kata pria berjubah biru itu. Ketika Namongyu melihat pria berjubah biru itu berhenti dalam diam, dia menyadari bahwa dia telah memukul paku di kepalanya. Dia menguatkan dirinya dan melanjutkan, ayahku pasti telah menemukan rahasia ini. Mereka pasti membunuhnya untuk membungkamnya. Tentu saja, itu omong kosong Namongyu. Namun, logikanya masuk akal. Selanjutnya, itu melibatkan rahasia klan Beiming. Karena itu, pria berjubah biru itu tertarik. Haruskah kita pergi melihatnya? Gadis yang hidup itu menghasut secara diam-diam. Dia tidak peduli tentang balas dendam. Dia hanya ingin tahu tentang rahasia itu dan tidak bisa menahan rasa penasarannya. Hanya, bagaimana menurutmu? Pria berjubah biru itu berbalik dan menatap wanita berjubah putih di sampingnya, bertanya dengan lembut. Aku baik-baik saja dengan apapun. Wanita berjubah putih itu tersenyum lembut. Kamu adalah tuan rumah di sini. Terserah kamu. Saya hanya akan duduk dan menonton pertunjukan. Petik 2. Kalau begitu ayo kita lihat. Pria berjubah biru itu memutuskan. Bagaimanapun, masih ada beberapa hari sebelum kompetisi keluarga aristokrat. Ayo pergi ke kota Beiming dulu untuk melihat rahasia apa yang ada. Namongyu sangat senang. Orang-orang tua di belakangnya juga berseri-seri. Tidak peduli apa, mereka sudah lebih dekat dengan Paman Ling. B.A.S.Touch. Mari kita lihat bagaimana kamu tetap sombong sekarang. Namongyu melihat ke arah kota Beiming dan menggertakkan giginya sedikit, mencibir, Beiming Sue, tunggu saja. Saya kembali. Bab 1348, Murid Pertama. Kota Beiming. Kakak, jangan khawatir. Saya masih berada di Golden Core tahap awal tetapi saya telah membangunkan fenomena Golden Core saya. Aku pasti akan mengejutkan semua orang di kompetisi keluarga aristokrat ini. Beiming Ao berkata dengan percaya diri. Budidaya itu tidak mudah. Dua tahun lalu, Beiming Ao sudah berada di Golden Core tahap awal dan bahkan telah memadatkan fenomena Golden Core. Namun, dia masih tidak bisa menerobos dalam waktu dua tahun. Beiming Sue tersenyum lembut dan membantu Beiming Ao merapikan kerahnya sebelum mengingatkan, adik laki-laki, jangan meremehkan musuh selama kompetisi keluarga aristokrat. Anda harus sangat berhati-hati dan memprioritaskan keselamatan Anda. Dalam tiga tahun, Beiming Ao telah tumbuh menjadi remaja berusia 15 tahun dan hampir setinggi Beiming Sue. Beiming Sue sudah berusia 18 tahun dan tumbuh semakin elegan. Kakak, jangan khawatir. Beiming Ao mengangkat tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, mengingat kekuatan tempurku, aku bisa lolos tanpa cedera bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan pihak lain. Berhenti sejenak, kilatan kejam melintas di matanya saat dia melanjutkan, Kakak, jangan khawatir. Aku pasti akan mencari dong fangzi dan membalas dendam untukmu. Tidak perlu. Beiming Sue menggelengkan kepalanya. Aku akan menangani masalah ini sendiri. Beiming Ao tercengang. Dia tidak mengerti bagaimana saudara perempuannya yang sudah lumpuh dengan inti emas yang hancur dapat menangani masalah ini sendiri. Dalam tiga tahun terakhir, dia menghabiskan hampir seluruh waktunya di Aula Utama Klan, berkultivasi dengan banyak rekannya di kota dan belum kembali. Secara alami, ada banyak perubahan pada tubuhnya setelah tiga tahun. Hal yang paling aneh adalah bahwa Beiming Ao samar-samar bisa merasakan bahwa adiknya tampaknya telah berubah juga dengan cara yang tak terlukiskan. Kaka, kompetisi keluarga aristokrat dalam tiga hari. Saya harus melakukan perjalanan ke Aula leluhur karena pemimpin klan lama memiliki sesuatu untuk diingatkan kepada kita. Petik 2. Beiming Ao berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Lanjutkan. Beiming Sue sedikit mengangguk dan tersenyum. Beiming Ao berbalik untuk pergi. Setelah pergi, dia bahkan melirik Su Zimo yang tidak jauh dan mendengus dingin. Selama tiga tahun terakhir, Su Zimo tidak pergi. Sikap Beiming Ao terhadapnya juga sedikit berubah. Paling tidak, dia tidak bermusuhan seperti awalnya. Pak, Su, bukankah lukamu sudah lebih baik? Beiming Sue datang ke hadapan Su Zimo dan bertanya dengan prihatin. Selama bertahun-tahun, kultifasinya tumbuh dan dia menjadi lebih energi dengan ki darah yang bersemangat. Namun, Su Zimo tampak sama sepanjang waktu. Wajahnya layu dan kuning tanpa ada perbaikan. Beiming Sue juga khawatir. Su Zimo tersenyum tak berdaya. Kekuatan kutukan pemutus kehidupan sangat sulit untuk dihadapi dan dia tidak dapat menghapusnya selama tiga tahun terakhir. Memang ada alasan mengapa ras penyihir berada di antara sembilan ras primordial. Ada banyak item roh di dunia. Apakah ada harta yang bisa menyembuhkanmu? Beiming Sue bertanya lagi. Aku mungkin membutuhkan mata air suci primordial, jawab Su Zimo dengan santai. Musim semi-surgawi primordial. Beiming Sue memasang ekspresi bingung, dia belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya. Su Zimo tersenyum. Dia hanya menyebutkannya dengan santai dan tentu saja tidak berharap untuk mendapatkan berita apapun dari Beiming Sue. Sesaat kemudian, dia menundukkan kepalanya sedikit dan berbisik. Tuan. Su, maaf mengecewakanmu. Saya masih belum berkultifasi ke transformasi akhir. Petik 2. Su Zimo tersenyum dan tatapannya melembut. Kamu sudah melakukannya dengan baik dalam kultifasimu. Su Zimo mengangguk. Beiming Sue tercengang dan terkejut. Selama tiga tahun terakhir, Su Zimo sangat ketat padanya dan tidak pernah memujinya seperti itu. Su Zimo berkata, Saya memang tidak salah tentang Anda yang mampu berkultifasi ke transformasi ke-8 dari Marsial Dao dalam tiga tahun. Sangat sulit untuk berkultifasi hingga transformasi terakhir dari Marsial Dao. Anda mungkin membutuhkan beberapa peluang atau tekanan. Itu bukan salahmu. Saat ini, Beiming Sue telah berkultifasi ke transformasi ke-8 dari Marsial Dao, Indestructial Diamond. Su Zimo berkata, Bahkan tanpa mengolah transformasi terakhir dari Marsial Dao, kekuatan tempurmu saat ini sudah cukup. Beiming Sue mengepalkan tinjunya dan menatap tangannya. Sampai titik kultifasinya ini, dia belum bertarung melawan paragon sejati dari ranah inti emas. Karena itu, dia tidak tahu tingkat kekuatan tempurnya yang bisa mencapai. Tidak ada fenomena inti emas ketika seseorang mengolah Marsial Dao. Bisakah dia benar-benar melawan banyak fenomena kuno dengan tubuh fisiknya sendiri? Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Su Zimo dengan ekspresi yang bertentangan. Setelah tiga tahun berinteraksi, tidak peduli seberapa bodohnya dia, dia bisa menebak bahwa Su Zimo memiliki latar belakang yang luar biasa, dia pasti seorang kultifator. Kalau tidak, bagaimana mungkin manusia biasa memiliki pemahaman yang mendalam tentang Marsial Dao? Selanjutnya, Bei Ming Sue sangat cerdas. Samar-samar dia menebak bahwa identitas Tuan Su mungkin istimewa dan tidak nyaman untuk mengeksposnya. Itulah alasan mengapa dia tidak menekannya selama tiga tahun terakhir. Namun, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu hari ini. Pak, Su, aku terlahir kembali tiga tahun lalu karena bimbinganmu. Tatapan Bei Ming Sue tegas saat dia berlutut perlahan dan mengangkat kepalanya. Saya bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika Anda tidak keberatan, saya bersedia mengakui Anda sebagai Tuan saya dan tidak pernah meninggalkan atau mengkhianati Anda seumur hidup. Jika aku melanggar sumpah ini, langit dan seluruh umat manusia akan. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut dan mengulurkan telapak tangannya, menekannya ke Dahi Bei Ming Sue untuk melanggar sumpahnya. Sebenarnya, aku memang berniat menerimamu sebagai murid ketika aku memberimu Marsial Dao. Su Zimo menjawab, Namun, identitas saya istimewa. Sebagai muridku, kamu harus menanggung bahaya dan bencana yang tak terbayangkan. Itulah alasan mengapa saya tidak menyebutkan masalah ini selama tiga tahun terakhir. Bei Ming Sue tidak kenal takut. Saya tidak takut. Aku bahkan khawatir statusku sebagai anggota klan Bei Ming mungkin akan melibatkanmu. Melibatkan saya. Su Zimo tidak bisa menahan tawa. Sebagai klan keluarga bangsawan Bei Ming, hasil terburuk yang mungkin terjadi adalah menghadapi tiga keluarga bangsawan. Namun, musuh macam apa yang dia hadapi? Su Zimo berkata, Bagaimana dengan ini? Aku akan memberitahumu identitasku. Apakah Anda ingin mengakui saya sebagai tuan Anda atau tidak? Itu terserah Anda. Petik 2 Tuhan, Tidak peduli siapa Anda, saya tidak akan menyesalinya. Bei Ming Sue tidak mengatakan apa-apa lagi dan bersujud kepada Su Zimo. Baiklah. Ketika Su Zimo melihat ketegasan Bei Ming Sue, dia tidak menolaknya lebih jauh. Dia membantunya berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, Karena kamu telah menerimaku sebagai tuanmu, kamu sekarang adalah murid pertamaku. Saya secara alami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan Anda. Jika Bei Ming Sue tidak menjadi murid Su Zimo, dia akan pergi hari ini. Dia menemaninya di sini selama tiga tahun dan memberikan dao padanya. Meskipun tidak ada hubungan guru murid, itu bisa dianggap sebagai penyelesaian karma. Tapi sekarang dia telah menerima Bei Ming Sue sebagai muridnya, dia tidak bisa pergi begitu saja. Paling tidak, dia harus menemaninya ke kompetisi keluarga bangsawan. Saat itu, ekspresi Su Zimo berubah. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia mengerutkan kening dan melihat kecak rawala yang jauh. Seseorang ada di sini. Selanjutnya, mereka bermusuhan. Su Zimo menebak bahwa kemungkinan besar itu adalah seseorang dari keluarga bangsawan Namong. Bagaimanapun, tiga jiwa baru lahir dari keluarga bangsawan Namong telah mati begitu lama. Tidak ada cara untuk menyembunyikannya dan keluarga bangsawan Namong akan datang mengetuk cepat atau lambat. Ekspresi Su Zimo berubah dingin saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Bei Ming, berdiri di belakangku. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang saya mampu. Petik dua. Dengan mengatakan itu, Su Zimo membawa kursi dan duduk di halaman dengan berani dengan ekspresi tenang, menunggu keluarga bangsawan Namong datang mengetuk. Bei Ming Sue berdiri di belakang Su Zimo. Untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit bersemangat. Bab 1349, aku akan membiarkanmu mati dengan damai hari ini. Langit di atas kota Bei Ming. Namong Yu dan tiga orang tua Naschen Sol terbang di atas kapal roh raksasa dengan niat membunuh. Kekuatan Dharma bergemuruh di sekitar tiga Naschen Sols dengan kekuatan yang merajalela. Saat mereka tiba di kota Bei Ming, serangkaian seruan terdengar. Selama bertahun-tahun, klan Bei Ming telah menurun. Sebagian besar orang dari tiga keluarga bangsawan yang datang ke kota untuk pamer adalah junior, penggarap pendirian yayasan dan inti emas, jiwa yang baru lahir jarang muncul. Tapi sekarang setelah tiga jiwa baru lahir telah tiba, tekanan pada para pembudidaya kota Bei Ming meningkat pesat. Tiga jiwa yang baru lahir pada saat yang bersamaan. Mereka pasti bermusuhan. Tiga Naschen Sols itu terlihat membunuh. Aku bertanya-tanya mengapa mereka ada di sini. Darah mungkin akan tumpah hari ini. Saya ingin tahu keluarga mana yang tidak beruntung. Petik dua. Eh, mereka sepertinya menuju halaman Bei Ming Sue. Petik dua. Beberapa klan Bei Ming berdiskusi dengan lembut. Saat itu, banyak pembudidaya yang berkultivasi di aula utama klan merasakan keributan di luar dan keluar. Bei Ming Ao berdiri di antara kerumunan dan melihat kekejauhan. Ekspresinya berubah drastis. Saudari. Seru Bei Ming Ao. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa kapal roh raksasa di udara berhenti di atas rumah mereka dan empat orang berjalan turun, Namong Yu adalah salah satunya. Tiga lainnya adalah Naschen Sols. Bei Ming Ao menerobos kerumunan dan menyerbu. Namun, dia baru saja berlari beberapa langkah ketika lengannya dicengkram oleh telapak tangan yang layu. Jangan pergi. Seorang lelaki tua kurus di belakang Bei Ming Ao berteriak. Pemimpin klan, jangan menahanku. Namong Yu dan yang lainnya bermusuhan. Aku harus pergi melihatnya. Bei Ming Ao cemas dan berteriak. Tidak ada gunanya kamu pergi. Pemimpin klan Bei Ming menggelengkan kepalanya. Kekuatan tempurmu mungkin bisa menandingi Namong Yu, tapi dia memiliki tiga Naschen Sols bersamanya. Jiwa yang baru lahir dapat memanipulasi kekuatan Dharma dan membunuhmu dengan satu pikiran. Tapi, itu adikku. Bei Ming Ao terus berjuang. Namun, pemimpin klan Bei Ming adalah Naschen Sol. Dia menggunakan kekuatan darmanya sebagai benang untuk menahan Bei Ming Ao dengan erat dan tidak membiarkannya lewat. Nak, masalah ini tidak sederhana. Pemimpin klan Bei Ming melihat kekejauhan dan berbisik. Lihat ke sana, ada tiga ahli lain yang berjalan mendekat. Jika saya tidak salah, pria dari keluarga bangsawan Namong di tengah harus berada di ranah Void Reversion. Set. Para pembudidaya muda di sekitarnya tersentak dan ekspresi mereka berubah. Alam Void Reversion benar-benar di luar jangkauan mereka. Dapat dikatakan bahwa Void Reversion dapat memusnahkan kota Bei Ming dengan satu pikiran, tidak meninggalkan siapapun yang hidup. Sudah berapa lama sejak Void Reversion ada di kota? Apa yang terjadi untuk mengkhawatirkan pembalikan kekosongan dari keluarga bangsawan Namong? Bei Ming sue kemungkinan besar akan hancur. Saya harap kita tidak akan terlibat. Beberapa anggota klan Bei Ming berbisik dengan ekspresi waspada. Tubuh Bei Ming Ao sedikit gemetar dan matanya memerah. Klan Bei Ming menghela nafas secara internal. Nak, mari kita tunggu dan lihat. Jika Void Reversion ini ingin menyakiti Bei Ming sue, tidak ada gunanya bahkan jika Anda terburu-buru. Anda bahkan mungkin mati di sana. Petik 2 Jika ahli Void Reversion ini tidak berniat melukai Bei Ming sue, itu sama saja bahkan jika kamu tidak pergi. Meskipun begitu, itu adalah siksaan dan rasa sakit yang luar biasa bagi Bei Ming Ao karena harus melihat adiknya menghadapi Namong Yu, Naschen Souls dan bahkan Void Reversion sendirian. Mata Bei Ming Ao memerah dan napasnya menjadi berat. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, jika sesuatu terjadi pada saudara perempuanku, aku pasti akan membuat mereka membayar dengan nyawa mereka. Pada saat itu, Namong Yu dan tiga Naschen Souls telah turun dan mendarat di halaman Bei Ming sue. Karena tembok tinggi, Bei Ming Ao dan yang lainnya secara alami tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Namun, semakin banyak yang terjadi, semakin Bei Ming Ao merasa tersiksa. Huh, aku harap Bei Ming sue akan diberkati oleh surga. Pemimpin klan Bei Ming menghela nafas. Sebenarnya, dia tahu bahwa itu pasti bukan masalah kecil jika bahkan Void Reversion diperingatkan, Bei Ming sue kemungkinan besar akan hancur. Di luar kota Bei Ming, pria berjubah biru dan dua lainnya tidak terburu-buru untuk memasuki kota Bei Ming. Sebaliknya, mereka berdiri di atas awan dan menatap kota kecil itu. Ini kota Bei Ming. Wanita berjubah putih itu meratap, tidak kusangka bahkan keluarga bangsawan yang sebanding dengan kalian di era kuno akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Itu benar. Di kota kecil seperti itu, yang terkuat adalah Naschen Souls. Rahasia apa yang bisa ada? Gadis yang hidup itu menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia sangat menantikannya. Tapi sekarang, kota kecil ini tampak biasa saja. Para pembudidaya di kota diganggu oleh tiga keluarga bangsawan sepanjang tahun. Tidak ada kekuatan dan tidak bernyawa. Hanyang, suan-suan, mari kita pergi juga dan melihat apa latar belakang orang luar itu. Pria berjubah biru itu menunjuk ke arah Namong Yu dan yang lainnya tidak jauh. Iya, wanita berjubah putih itu mengangguk. Mereka bertiga mengendarai awan keberuntungan dan melayang menuju halaman Beiming Sue dalam sekejap. Sebelum mereka tiba, mereka bertiga melihat ke bawah. Halamannya tidak besar dan tidak memiliki banyak dekorasi. Seorang pria berjubah hijau duduk di tengah dengan ekspresi acuh-ta'acuh sementara seorang gadis ramping berdiri di belakangnya. Gadis itu sangat cantik. Gadis yang hidup itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saat dia mengatakan itu, gadis yang lincah itu merasakan kakinya menyerah dan dia hampir jatuh dari awan keberuntungan. Kakak senior Namong, apa yang kamu lakukan? Anda bahkan tidak bisa mengendalikan awan keberuntungan saat melihat keindahan. Kakak senior Hanyan, kamu harus mengendalikannya dengan benar. Gadis yang hidup itu menggerutu. Namun, tidak ada yang menjawab. Udara seolah membeku dan suasana menjadi aneh. Dia berbalik dan melihat pria berjubah biru dan wanita berbaju putih melihat ke bawah dengan kaget dan tidak percaya. Bibir pria berjubah biru itu bergetar saat dia tergagap. Uuuu. Apa? Gadis yang hidup mengikuti pandangan mereka dan melihat ke halaman. Ketika dia melihat pria berjubah hijau itu, dia melompat dari awan keberuntungannya dengan ketakutan. Di halaman. Sesampainya di depan Su Zimo, Namong Yu mengalihkan pandangannya ke Su Zimo dan Be Ming Sue dan mencibir, tidak heran kamu begitu berani, selastris T. Jadi, Anda telah menemukan seorang penolong. Bagaimana saya harus memanggil Anda, rekan Daois? Namong Yu bertanya dengan eksentrik. Su Zimo menjawab dengan tenang, nama saya Su Zimo. Oh, aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Namong Yu mengangkat bahu dengan ekspresi menghina. Tiga lelaki Tuan Naschen Sol mengangkat kepala mereka dalam tawa juga. Setahun yang lalu, ayahku dan dua pelayan tua meninggal di luar kota Be Ming. Apakah Anda tahu tentang ini? Namong Yu memelototi Su Zimo dan bertanya perlahan. Aku membunuh mereka. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Jantung Be Ming Sue berdetak kencang. Tiga tas penyimpanan yang diberikan kepadanya oleh tuannya setahun yang lalu memang dari keluarga bangsawan Namong. Kamu memiliki keinginan kematian. Awalnya, Namong Yu ingin menguji air. Namun, dia tidak menyangka Su Zimo mengakuinya tanpa menyembunyikan apapun. Buat jalan. Saat itu, teriakan lembut terdengar dari belakang Namong Yu. Pria berjubah biru dan dua lainnya sudah turun dan berjalan dengan cepat. Namong Yu memandang Su Zimo seolah-olah dia sedang melihat orang mati dan berkata dengan nada mengancam, Su Zimo, Paman Ling adalah pengembalian Void yang saya undang. Aku akan membiarkanmu mati dengan tenang hari ini. Bab 1350, Grand. Paman Tuan. Pembalikan batal. Awalnya, Be Ming Sue sangat percaya pada Su Zimo. Namun, jantungnya berdetak kencang ketika dia mendengar bahwa penyusup itu adalah Void Reversion. Seketika, dia menjadi gugup dan menatap pria berjubah biru itu lekat-lekat. Void Reversion spraktis di luar jangkauannya dan merupakan eksistensi yang harus dia hormati. Paman Ling ini memiliki pengaruh yang luar biasa, dia jelas merupakan keturunan langsung dari keluarga bangsawan Namong. Menurut pendapat Be Ming Sue, tidak peduli seberapa kuat Su Zimo, dia mungkin bukan tandingan Void Reversion. Bahkan, dia siap untuk menghadapi segalanya. Saat dia berpikir, pria berjubah biru dan kedua wanita itu telah tiba di hadapannya dengan ekspresi gembira. Tiba-tiba, pria berjubah biru itu berhenti dan berbalik untuk melihat Namong Yu di sampingnya, bertanya perlahan, siapa yang kamu katakan ingin kamu bunuh? Dia. Namong Yu menunjuk Su Zimo dengan ekspresi arogan. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Pria berjubah biru itu berayun terbalik dan berteriak, menamparkan pipi Namong Yu dengan keras. Iyak. Kekuatan tamparan itu begitu besar sehingga Namong Yu terlempar dari tempatnya. Dia berguling puluhan kaki jauhnya dan setengah dari pipinya bengkak dengan tulang-tulangnya hancur. Perubahan itu sangat mendadak. Bahkan Bei Ming Sui yang tegang pun terkejut, apalagi Namong Yu yang lengah. Reaksi pertamanya adalah bahwa pihak lain telah memukul orang yang salah. Namun, pemandangan yang lebih mengejutkan terjadi. Pria berjubah biru itu membungkuk dalam-dalam kepada Su Zimo dan menyapa dengan hormat. Salam, Paman Tuan. Tiga lelaki Tuan Nas Chen Sol tercengang dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Gren, Paman Tuan. Bei Ming Sui berkedip dan pikirannya kacau balau. Dia memiliki kepribadian yang tenang dan dapat mempertahankan ketenangannya bahkan jika hidupnya tergantung pada seutas benang. Namun, dia kehilangan ketenangannya saat ini. Mungkinkah Paman Ling ini tidak hanya memukul orang yang salah, tetapi juga mengenali orang yang salah. Oh, Namong Ling, itu kamu. Su Zimo melirik pria berjubah biru dan berkata dengan acuh tak acuh. Pria berjubah biru itu adalah murid Dao Lord Scarlet Star yang berada di bawah Extreme Fire. Kembali ketika Su Zimo membawa api ekstrim kembali ke seratus sekte penyempurnaan, dia menemukan kelompok tiga Namong Ling yang dikelilingi oleh Helphire Hall. Saat itu, Su Zimo sudah merasakan kebanggaan pada tulang Namong Ling, seolah-olah dia berasal dari latar belakang yang luar biasa. Untuk berpikir bahwa dia berasal dari tiga keluarga bangsawan. Di belakang Namong Ling adalah Liu Hanyan dan Rusuan dari masa lalu. Mengingat senioritas garis keturunan Extreme Fire, Namong Ling dan dua lainnya memang harus memanggil Su Zimo sebagai Grandun Clemaster. Salam, Paman Tuan. Jubah Putih Liu Hanyan berkibar saat dia berjalan ke depan juga. Dia menekan kegembiraan di matanya dan membungkuk dalam-dalam. Rusuan bahkan kurang peduli. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan terkejut, Grandun Clemaster, senang kamu masih hidup. Kami pikir sesuatu telah terjadi padamu dan kami sedih untuk waktu yang lama. Dia jujur dan lugas, mengatakan apapun yang dia pikirkan. Namong Yu baru saja berjuang untuk bangkit dari tanah dan terpana ketika melihat itu. Paman Ling memanggil pria ini sebagai Grandun Clemaster. Apa senioritas pria ini? Mungkinkah Su Zimo juga seseorang dari keluarga bangsawan Namong? Kepala Namong Yu awalnya sakit setelah ditampar. Sekarang dia bingung, seluruh kepalanya terasa seperti akan meledak. Tiga lelaki Tuan Nas Chen Sol yang mengikutinya memiliki ekspresi jelek. Mereka tidak terlalu memikirkannya. Yang mereka tahu hanyalah bahwa jika Su Zimo adalah Grandun Clemaster Namong Ling, mereka akan menabrak papan baja. Bei Ming Sue bingung. Dia tahu bahwa Namong Ling dan dua lainnya tidak menyapa Su Zimo secara seremonial seperti yang mereka lakukan terhadap para tetua. Sebaliknya, mereka memiliki respek dan perhatian yang tulus. Metode guru benar-benar menakjubkan. Mereka benar-benar tak terduga dan tak terduga. Bei Ming Sue meratap dalam hati. Grandun Clemaster, mengapa kamu ada di sini di wilayah selatan? Namong Ling bertanya dengan hormat, kamu seharusnya memberitahuku sebelumnya bahwa kamu akan datang ke wilayah selatan. Aku akan menjemputmu secara pribadi. Dia benar-benar tunduk sepenuhnya pada Su Zimo. Kembali ke benua tengah, Su Zimo menyelamatkan hidup mereka. Liu hanya melihat ekspresi Su Zimo dan bertanya dengan lembut dengan ekspresi khawatir, Grandun Clemaster, Apakah Anda terluka? Kamu tidak terlihat baik. Saya tidak dapat mengaktifkan roh esensi saya karena luka yang diderita di lembah surga dan bumi. Saat ini, saya juga tidak bisa menggunakan kekuatan Dharma. Su Zimo menjawab dengan santai tanpa menyembunyikan apapun. Jantung Bei Ming Sue berdetak kencang saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Kata-kata Su Zimo sebelumnya tampaknya telah mengungkapkan informasi yang sangat penting. Namun, pikiran itu menghilang dalam sekejap dan dia tidak bisa mengetahuinya. Grandun Clemaster, bagaimana kami mengatasi lukamu? Obat mujarab apa yang Anda butuhkan? Katakan padaku, saya akan bertanya kepada keluarga saya dan pasti memikirkan cara untuk mendapatkannya. Kata Namong Ling. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Tidak banyak yang bisa saya lakukan. Tiga keluarga bangsawan pasti tidak memiliki mata air surgawi primordial. Kalau tidak, berita itu akan lama menyebar di dunia kultifasi. Grandun Clemaster, apa yang kamu lakukan di kota Bei Ming? Ini. Tatapan Namong Ling mendarat di Bei Ming Sue saat dia bertanya dengan hati-hati. Ini adalah murid tertua saya, Bei Ming Sue. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Ah. Namong Ling sedikit tercengang. Namun, dia bereaksi dengan cepat dan membungkuk pada Bei Ming Sue dengan tergesa-gesa. Salam, Bibi Tuan. Perubahan sebelumnya benar-benar terlalu cepat dan Bei Ming Sue belum mencernanya sepenuhnya. Sekarang keturunan langsung dari keluarga bangsawan Namong yang juga void reversion membungkuk dan menyapanya, dia terkejut. Dia berbalik sedikit dan melambaikan tangannya. Senior, tidak perlu untuk itu. Salam, Bibi Tuan. Saat itu, Liu Hanyan membungkuk pada Bei Ming Sue juga. Rusuan berteriak sambil tersenyum juga. Baik itu Liu Hanyan, Rusuan atau Namong Ling, status dan alam kultivasi mereka jauh di atas Bei Ming Sue. Sekarang mereka bertiga membungkuk padanya pada saat yang sama, dia benar-benar merasa tidak nyaman. Tidak apa-apa. Su Zemo melirik ke samping dan menganggup ke arah Bei Ming Sue. Kamu adalah murid tertuaku jadi kamu secara alami lebih senior dari mereka. Tidak perlu merasa terbebani. Terima saja. Bei Ming Sue hanya beradaptasi secara bertahap setelah mendengar penghiburan Su Zemo. Tidak perlu berdiri di atas kesopanan, semuanya. Bangkit. Terima kasih, Bibi Tuan. Namong Ling dan yang lainnya membungkuk sebelum berdiri. Dalam seratus sekte penyempurnaan, etiket dan senioritas sangat penting. Saat itu, Namong Ling mengeluarkan baju besi bagian dalam perak berkilauan dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Bei Ming Sue. Bibi Tuan, ini adalah pelindung batin pertahanan yang saya sempurnakan secara pribadi. Itu adalah senjata roh tingkat sempurna. Mohon diterima. Ihadiah ini terlalu berharga. Bei Ming Sue tersipu dan menolak dengan tergesa-gesa. Senjata roh yang sempurna sangat langka di dunia kultifasi. Bahkan pembudidaya dari tiga keluarga bangsawan tidak memiliki banyak orang yang dapat memiliki senjata roh tingkat sempurna, apalagi dia. Di samping, Namong Yu merasa iri saat melihat itu. Dia telah berada di alam inti emas begitu lama tetapi hanya memiliki senjata roh tingkat tertinggi. Namun, itu dipatahkan oleh Bei Ming Sue. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan senjata roh yang sempurna. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!